Allah terang, ini adalah Allah menginginkan kita dengan sedantan dan ilang bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita untuk kita ini macam-macam misalnya kalau fisik, Allah tidak ada buah, ya kita makan ini untuk kita yang kebutuhan dohir untuk kita itu kalau fisik, misalnya ada buah, kita makan terus kita kuat, ada air, kita minum, terus kita kuat itu nikmat fisik yang dohir ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah, jadi aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah itu nikmat batin, baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf terkait Allah misalnya begini, misalnya kulau mikir kulau ini bulat-balik matur ini, berkali-kali di tempat ngaji ini, ini tidak ada masalah ingatan ini hilang-hilang itu, hilang-hilang di tempat orangnya tidak soleh, ya soleh, ya soleh seperti soleh, mulai jilik, seperti soleh dadakan, terus Husnul Khotimah pokoknya tidak apa? soleh ini kalau mati, ini bumi itu nangis nangisnya bumi itu kekurangan, atau kalau orang yang sujudkan ini ya Allah, Gusti biasanya orang yang sujudkan dengan saya, dia berperilaku baik dan dengan saya, saya tidak mau ngambil nangis bumi, saya ingin mengurip berdua-bedua jambil narkoba, jambil ngefly, jambil macam-macam lah itu nangis bumi langit semenang semenang gusti maturun gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami diangkat ke langit yang bumi nangis, yang langit nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok bisa nangis nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir, apa termasuk ulama badin kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni pokoknya pantasnya bumi itu susah, menghilangkan putra terbaiknya tapi nak cari ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrahnya Allah betapa kudrahnya Allah itu tidak terbatas itu yang meyakini bumi nangis itu nangis misalnya ngerti kalau tak terangnya malah kalau bayangnya sudah di nabi adam kalau bayangnya sudah di nabi adam, nabi adam itu kan terus nabi adam orang pertama orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi dan dia pula tahu betul beliau tahu kalau dia bisa ngomong bisa mikir, bisa macem-macem terus indukannya dia, indukannya beliau itu bumi mesti pikiran nabi adam jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya ini kan materi karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macem-macem terus bedanya apa? jadi nabi ini apa? adam, orang yang dekat sekali kalau ibu ahdin dekat sekali dengan kesaksian kudrah Allah seperti itu di roh dan materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali tapi ketika sudah ribuan orang mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita bumi adalah hal yang berbeda dengan kita kita manusia berakal bumi itu benda mati terus saya katakan yang goblok-gobblok, bumi itu benda mati saja ini orang kriminal, orang Islam ini bumi itu benda mati tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir hanya manusia itu pengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri kita wariskan turun-temurun saya ingin mengatakan kudrah dari ulama saya ingin mengatakan bumi tidak menyaksikan kudrah sujud banyak yang menyaksikan kudrah panggung, kudrah sujud semua itu bersaksi tentang kita karena saya ingin mengatakan kudrah, cara melogika bagaimana? begini, saya ingin mengatakan yang gampang-gampang saya ingin mengatakan tawahid yang mengatakan tawahid ini yang berpikir dan mendapatkan kudrah yang dibuka, karena tren dunia dan akhirat sama ya di dunia, ya Allah, saya ingin mengatakan sehingga sudah akhirat, ya Allah, saya ingin mengatakan sehingga di dunia, aku ingin mengatakan yang akan ditambah meskipun aku bisa berpikir, tidak berpikir ini adalah pertunjukan kudrah di dunia, ini akhirat ini adalah pertunjukan kudrah di dunia, jadi pikirannya di dunia seperti itu saya akan lahir misalnya tahun 1970 berarti mulai Nabi Adam tuh saya akan enggak ada ngerti-ngerti ada saya mengira waktu zaman enggak ada itu panjang apa cepet cepet karena kita enggak melalui itu ujub-ujub-ujub kadang-kadang mati ya waduh muwati jubil kiamat 1 juta tahun kasih apa apa yang kuburan masih dikhalil lah ya makanya aku ya raro pun tak tinggal turu-turu sama kan juga ngelir-ngelir terus nanti mau ngelaku-ngelaku nang tunyo bie wu nak turu ya kok ngani moyo turu kok ribuan tahun lintas terus ya wabah jajal semen tak kau yungsal sepenuhnya kuburan itu wabah Hai pengadep di mukaan-muka tukaran terus keselan tukaran tukaran ratusan ratusan ribu mungkin Hai nah terus kita dilatih kata si Dina Ali gampang latihan seperti kata si Dina Ali gampangnya gampang ya udah memang jenwa ngalim pada akhirnya kita ini aku zaman urib yurah roh karepi ngerti-ngerti urib mati yurah roh karepi pas mati semen petanginnya yurah roh karepi makanya Masjur itu dia ketemu orang Atheis dia orang Atheis itu anti Tuhan anti-anti Tuhan makanya dia ditanya lalu kamu hidup itu karena siapa ya nggak tahu tahu-tahu hidup lalu kamu mati yang menentukan siapa ya nggak tahu kalau tahu-tahu mati ya berarti Anda nggak bisa menentukan diri kamu sendiri akhirnya dikne taslim ya ada yang menentukan lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut Allah menentukan kalimat Tuhakin alihana ya walihana mu jadi kalau maknanya itu itu kalimat yang benar-benar nyata yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan yang karena kalimat itu pula kita mati yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi itu yang makna hakikat tapi kalau makna syariat nggak begitu kalau makna syariat begini dan ini benar juga mulai ada di ulama dia ciri ulama ciri utama ulama itu jami ul bayan dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim zaman saya takwarai takwarai itu nanya zaman kan biasa wiridhan lain-lalu kan lebih biasa mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergoda tahlil melok sampai singgarani bitawe akhirnya melok tangganin apa tahlil supaya walah kata Ibnu Qayyum al-Jawziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu pengat kitab Zaidul Ma'ad padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Temiyah Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Temiyah tapi seneng muridnya jadi di sini ulama ya sudah demokratis gak seneng gurunya tapi seneng saja nih Ibnu Temiyah itu orang baik ya ulama top ya baik ya waras top itu ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Temiyah akhirnya ulama al-Jawziah penyebut terus izin melalui kira-kira harus indahalil kalau Ibnu Temiyah bergoda dicab Wahabi pada akhirnya di kitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad piyambak nanya beri-i-i-i koholah Syekhul Islam noh koholah tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini tersakhirnya gak gelap nyebut ya sudah di kitab koyok tahlil fastabikul khairat ini apa eh parit ini tahlil ya dewe-dwe wah parah dengan orang-orang dulu saya melihat orang gak kuno itu ya biasa bergoda saya sebagai orang alim mengerti itu madhabnya ibu Hanifah saya ingin arah kuno Muhammadiyah kita ini sebetulnya ahli ilmi gak tahu kuno itu madhabnya siapa kita itu madhabnya Abu Hanifah yang kuno madhab Syafi tapi tahu-tahu ini madhab and oh ini madhab Muhammad mana ada orang-orang ini bisa punya madhab ngalimnya sepirok nganti dadi no madhab tapi sudah dibahas sepirok 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 habis ini mas repot-repot tawara ini sampai bingung hafad nolai lalu itu keren ya keren tenang beneran keren-keren nanti kali ini menul kawim al-jawziyah itu gini min asliha khulikotil jannah wa min asliha khulikotil nar terus wa min asliha khulikotil dunia wa min asliha bui satir rasul wa min asliha khotala rasul terus sampai sekarang saya tidak berdiri surga itu kan dikawai kelas vip vip mewah terus jari ruganya widadari itu lagi tidak menginginkan bersebut-sebutnya kira-kira bintang pulau ya bintang pulau wajuk kabel orang-orang yang keriting wajuk kabel wajuk kabel terus gak tahu dulu lagi ngomong-ngomong kadang boci kita wisaya lagi ngomong-ngomong wajuk kabel sifatnya maksu surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka yang melafatnya atau yang menerima la ilahilu neraka sekarang dibikin sedalem itu jari abu hurairu neraka tes tesannya benda kamu jatuhkan ke neraka itu ini untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun kila 70 ribu tahun dikira hati mumpuk ceptok dan rokok ceptok ceptok itu nanti ini bintang pulau betapa dalamnya nanti 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 misalnya mau itu kontraktor mana saja gak sanggup itu disuruh ngedok kedalaman neraka itu ya mau kanggo wong seng menolak la ilahilu jadi kalimat ini luar biasa suarga digawai bagi yang menerima neraka digawai yuk untuk yang menolak ya kalimat sengkuna tahlilan turu itu lu itu kalimat sengkua alasan awal gawe suarga terus kalimat sengkua 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 darah ini bid'ah itu itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu muntik gara-gara dilafat tahlilan tersangka jadi apa beda dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka ini kalimat itu tersangka berarti laya luat itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin ya karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah dari bumi itu dia menurut saya butuh latihan dibikinlah bumi dan dia ini latihan ikrarlah ilahiluah dengan sadar dibikinlah bumi terus dites dikasih bumi, ada makanan, ada minuman ada orang bayang, ada pegatan macam-macam, orang dihutang, semulat macam-macam gue ngetes, ilang ilahiluah apa ilang utangi ilang ilang ilahiluah apa ilang kasusnya, pokoknya dites karena gak fair kalau Allah bikin itu, kemudian gak dites dibikinlah darul imtihan bahasa Arabnya darul iman tempat, tes tesan imtihan mana lah tes, liya beluah agum, diuji harus diuji, kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes tesan ilang ilang, itu disebut kalimat tohakin nah, sebenarnya kita hidup pun untuk dites, pada akhirnya ilang ilang ilang, apa enggak? faham ya? harus dites Allah itu juga secara hukum, itu kan gak fair dites, kok gak punya pemandu dibikinlah rusul dihutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru pemandu itu orang-orang musuh kan gak seru dibikinlah setan sebagian kita sudah setan tapi ini ben, ben, ben ben seru lu enggak setan kan minal jinnati wah, nah, seru mangsamu setanusopo baik setan minal jinnati wah, nah, jadi kan amin, audzubillah minal syaitan rojim terjemah ini berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu itu kalau lama dulu biasa alhamdulillah min syururi anfu sinah wa min sayi ati amalina sebetulnya kita berlindung tidak hanya dari setan yang jauh iblis itu enggak ya setan diri kamu sendiri min syururi anfu sinah dari kejelekan diri kita orang-orangnya sudah terjadi karena setan itu makhluk gaib yang berlindung jadi aku sobo nanti aku maksiat terus mereka berlindung dan terus maksiat Allah mengutus pemandu yang mengecul setan ben fair kenapa? fair jadi semua darul ibtilah ini juga demi kalimat makanya disebut kalimat Tuhakin sing alih ya nah ya kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu kita mati nanti ya demi kalimat itu hanya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabekan masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat kita benar dalam memperlakukan kalimat itu berarti alih anah ya wa alih anam terus wa alih anub as karuan kalau kamu termasuk min al aminin ya nub as min as sholihin kalau min al kafirin ya nub as min adulimin tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilahilwa muhammad rasulullah nah ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini sehebat ini kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok bisa kalau kamu anggap kok bisa misalnya yang manggal kalau manggal yang mimpin seorang wira barbar bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda kemudian anda anggap problem elak gak? elak apalagi kamu anggap ini bid'ah kalau kamu anggap ini oke lah untuk tidak ada mayat itu tidak ada tuntunan nabi tahlilan tidak ada tuntunan tapi harus menuduk kemudian artinya menuduk kemudian aku rasa nyerang kalimat kalau kalimat itu tetap kalimat itu ibu soal aku rasa neng yang tahlil begitu profesi lah itu suangnya gedingnya juga ya saya misalnya saya kadang gak cocok sama mub alek karena kadang profesi tapi saya gak pernah di pengajian bagaimana untuk membawa siar islam tapi kalau mub alek kadang orang seneng kadang takut untuk ibu bareng sangonisidik aku gak sumpah di transportasi ini tapi dia terus ketengkeliru aku sungguh siar islam mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mub alek gak bisa ini bisa melepuk barang-barang rapenteng jadi penting bisa lihat cara guru aku sekarang ngapain melepuk nganggup panggung barang itu perkara tapi kadang ya benar yang namanya moden mub alek ya itu bisa benar bisa salah tapi kamu gak boleh geding kalimatnya tapi kalimatnya kalimat hak ini penting kalau utarakan sehingga zaman nabi sugeng ini rungok nontonan ngaji zaman nabi sugeng dan sohabat namanya itu usamah bin jahit ini sohabat kesayangannya nabi khibur rasulillah usamah itu dihutus nabi perang ini dengerin dihutus perang pas perang itu si kafir tadi menggal temannya ada yang tangannya putus kakinya putus woi seorang kafir ini sudah luar biasa bacok sana bacok sini ketika terdesak oleh pasukan usamah kebetulan usamah ini cakep ya sama beberapa temannya orang ansur orang kafir yang sudah kotoa arjula nawa kotoa ediana dia pas terdesak bilang lailah helah terus sama usamah tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembu pembunuhan setelah dilaporkan nabi nabi itu marah besar nabi menghentikan keifa keifa antaya usamah bila ilahilu idha ja'ad bikaya mal kiamah bikaya 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 ngomong lailah ilwah tapi bikaya ngomong terus sepatutnya ngetok di tangan kula masih di tangan kula tangan kelompok saya nabi itu tetap menjawab keifa bila ilahilu wahidha ja'ad bikaya mal kiamah nabi menyoal terus sampai menjadi fatwa ijmahnya fuqo'a siapapun yang melafatkan ilahilu harus kita terima meskipun kolaha mutawid dan meskipun saat melakukan hanya coro zuhir berlindung dari gemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan ilahilu satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat kulillah yina kafaru iyan tahu yufarlahum makot salah ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena melafatkan ilahilu malam yang ngaji saya yang seneng saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan ilahilu kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min saya kalau yang melafatkan ilahilu salah tempat pinggir patok ini kafir kok aneh kalau kafir selama 10 tahun jadi mu'min ini karena mengalafatkan ilahilu jadi kafir salah tempat yang pinggir apa? patok saya orang cocok saya harus menganggur orang sering siara saya menganggur menyatakan itu yang saya mengalami seorang mengalami negeri orang sering siara tapi tidak tidak mungkin mungkin kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa dengan melafatkan kalimat ini mu'min kan berarti kalimat ini adalah kalimat menghilang kekafi lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir hanya karena bid'ah itu tidak mungkin makanya sebetulnya wahabi yang alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu sebenarnya kalau orang alim itu mirip mirip wahabi tidak mirip mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu ibnu temiyah ibnu temiyah itu punya murid ibnu begitu hormat sama orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini terus menjadi kacau jadi kalau sampai nak kepingin duenikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suarga dicipta sedemikan mewah demi yang menerima lelah terus neraka dibikin se-extrim itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daruh pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri lalu sekarang kita bisa ngomong bisa berpikir itu karena kita sendiri apa karena kudro tua saya tanya karena kudro tua kalau karena kudro tua apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini susah kudro 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 tidak karena kamu harusnya sama bumi bumi ini bisa menangis juga karena kudro makanya bumi ini menangis ketika tidak ada orang yang sujud itu mungkin mungkin bisa nangis karena kudro 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 yang biasa-biasa, misalnya gini saman saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini batu ini nanti itu menjadi ayam orang bilang mukhal apa enggak? enggak, jawab saja mukhal, kenapa bilang mukhal karena dikira enggak bisa kan enggak, jawab saja, jawab satu-satu batu ini menjadi ayam, kamu jawab apa? mukhal, alasannya apa? alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? sebetulnya karena kamu enggak bisa udah andai kan orang itu kamu kasih tahu, kelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu nanti yang kecil ini suatu saat besar, setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar terus orang bilang mungkin ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian, nak kelungsu ditandur iku iso jadi gede coba sama enggak karena dia bisa apa? karena hanya menyaksikan itu sering terjadi hanya misalkan artinya yaman dia mengatakan mungkin itu pun enggak memberi kontribusi ikut buat iya enggak? tetap bergantung kudrohnya Allah dia hanya bilang mungkin karena sering melihat sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi lalu kenapa dia kecangkemban terus ini orang yang mati jadi lemah enggak mungkin jadi manusia kamu jadi manusia jadi manusia ini maka ini dia enggak sama lalu ini mungkin sering terjadi sering sering bersaksi berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu enggak mampu apa-apa keukuran bersaksi melihat bersaksi nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem makanya disebut makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen kalau sampeyan berdebat sama orang ATI atau orang komunis itu gampang saja dilatih begini seperti teorinya Quran ini nanti saya teruskan ini saya ulang lagi saya ulang lagi andai kan enggak pernah terjadi telur itu jadi ayam enggak pernah terjadi sama sekali telur itu jadi ayam terus kamu mengasih tahu orang tadi telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang mesti dia bilang mohal benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul berhubung sering terjadi dan dia penda ikut bikin bilang mungkin paham saya ulang lagi berarti dia bilang mungkin karena sering apa terjadi dan dia lihat andai kan pertama kali enggak ada telur sama sekali yang jadi ayam terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang orang ini bilang mohal enggak mohal berhubung sering terjadi bilang enggak nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohal kul falillah misalnya begini ya dulu kalau gerwani atau PKI atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK makanya seorang ulama punya kecakapan penjelasan ibadah ibadah itu lakam itu anak-anak kecil dilatih anak-anak kamu terpejam mintalah manisan sama Allah ya Allah saya minta manisan saya minta permen terus disuruh buka dapat enggak anak-anak enggak dapat bu wah berarti Allah enggak ada sekarang minta sama bu guru bu guru kami minta permen dikasih berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu akhirnya jadi gerakan ateisem nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis oh komunis cek dia nantang saya gini pak-pak pokoknya saya enggak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan jadi aku enggak ngerti saya cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas selain rainnya saya meyakinkan saya pikir tetap cerdas kalau itu kan orang Quran sebenarnya punya pikiran panjang mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan tapi kalau orang sering baca Quran apalagi dia ngaji tafsir yang waras maksudnya waras serapati senang duit barang ini penting senang duit mari goblok yakin kalau ulama senang duit mari goblok tak jamin kelas B kelas C tidak bisa takut tidak bisa kalau 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 saya saya cerdas saya kenapa saya senang duit saya masalah bagi ulama orang duit lumayan masalah maksudnya saya senang tapi saya terus tidak duit sekarang saya tanya Quran itu melatih kita gini Quran itu sederhana kalau melatih Tawah kita tapi orang pasti ingat kata Allah gini tidak apa-apa saya ada Tuhan tidak apa-apa kamu yang Tuhan tapi buktikan kalau kamu Tuhan caranya gini ya tidak apa-apa kamu yang Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi mereka pasti ya tidak mungkin saya menciptakan bumi misalnya lahir sudah ada bumi Yesus lahir sudah ada bumi tidak mungkin Tuhan terus Tuhan membuat pertanyaan kedua ya sudah kalau saya ada Tuhan lalu tidak ada Tuhan berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang tidak ada aneh gak misalnya sebelum alam raya ini tidak ada Tuhan berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme sesuatu yang tidak ada kemudian sesuatu yang tidak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada aneh gak aneh sesuatu yang tidak ada itu mestinya tidak bisa melabeti tidak bisa berfungsi gak bisa ada gunanya kalau tidak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab yang tiada itu jadi sebab itu tekem mikir dimana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud gak boleh, tiada kalau jadi sebab ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada ya pokoknya ronde ini kalah, kamu pikir pikir nanti mati atau menang aku makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita gak harus iman, Tuhan itu namanya Allah gak harus makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu disebut that's yang wajibil wujud belum disebut namanya Allah, Allah itu disebut nama Islam paham ya? seorang lagi, Allah disebut itu nama Islam tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh that's yang wajibil wujud, yang menjadi penyebab semua alam raya ini di bahasa disebut Musabibul Asbab belum menyebut Allah Musabibul Asbab Islam pun pertama ikhrok turun ya gak nyebut Allah ikhrok bismirobbikalladzhi kholak kholak insana min alat ikhrok warobbuka Tuhan itu siapa? yang mencipta nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah tapi dalam logika yang penting saya kenal seorang Musabibul Asbab pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada gak boleh barang wujud kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada ini gendeng orang barbar, barang raw, nombok sifati, alkoholik sehingga kita nangit bumi apa? pencipta, penciptanya apa? sesuatu yang tidak ada saya ikhlas diutak, saya ikhlas tahu saja tidak, saya ikhlas tahu saja diutak, saya ikhlas tahu saja saya tidak jadi bodoh ini tidak jadi, tidak nah, nikmat ini jadi nikmat batin ini yang sepunyai dari kalimat, Allah ilah saya ingat, saya ingat Allah, saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat saya ingat ini tapi kadang memang kita berlebihan tahlilan, rabar, rebar, patang pulau dina ini rabar, rebar masalah saya, saya ingat, saya ingat, saya ingat tahlil, sedih lalu, saya ingat mereka, saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat terus menyatakan model harinya tapi kita sudah menolak kalimat la ilah ilah itu disifatikan tapi kalimat itu ibadah kita nabi yang ibadah itu ibadah kalimat yang suci kalau ibadah itu ibadah sebab sekarang cocok orangnya sebut misalnya kamu bilang saja yang mati kalau sang wama Allah apa di dunia barang kalau yang ingin di dunia itu tidak bisa di dunia itu tidak bisa di dunia biasa kalau tidak di dunia itu tidak bisa di dunia tidak meyakinkan kalau di muswarka di dunia murah di muswarka fadolah pengeran apa tidak di dunia barang tapi kalau di dunia aku ya seneng senengnya ya semua dibangin nyanyi-nyanyi rame-rame saduk di dunia memandu saya ulang lagi ya makanya quran itu melatih logika sampai seperti itu sampai terus kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab atau begini kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya amhumul khalikun tidak apa-apa ya tapi masih abu jahal gendenglah masih abu lahap ngamurlah tidak tahu kalau ya wujud pengiranku sehingga langit bumi penggemarnya saja pasti tertawa masak abu lahap darah ini pencipta langit bumi bumi tapi quran yang tidak tahu apakah mereka menciptakan langit bumi mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengeran makanya dimana-mana orang alim itu suka debat karena pengeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa urun bego apa urun caga apa iyalah pas aku gaya langit itu urun opo jadi amlahum sirkun fissamawat misalnya urun opo lah urun tol atau urun opo atau urun opo lah itu pengeran mereka kan pasti menjawab tidak terus itu nibi kita biming koplihada kalau kamu tidak percaya quran sebagai kitab tidak apa-apa tapi buktikan kamu punya kitab tandingan mereka tidak punya juga atau begini tidak usah quran kesakralan atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan ingkuntum sodikin tidak apa-apa kalau kamu benar buktikan makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nibi kita biming koplihada awasarotim min ilmin ikuntum sodikin tapi sekarang orang alim soleh itu jarang saya ngomong ngomong soleh rapati ngalim ngomong soleh bisa ini rapati soleh laluan itu masuk rontok-rontok ya rontok soleh ya rontok tapi lumayan masih menjaga hujah tua sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa disifati that's yang wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya orang yang gak wujudnya tidak mau mungkin bisa wujud bisa di makanya dipermanenkan yang gak wujud alam ini that's yang wajibil wujud yang wujudnya wajib wajib itu tidak bisa tidak pasti wujud nah terus kita kenal itu namanya kholik itu musabibil asbab itu kholikul asya lalu oleh islam lihat yang demikian itu disebut Allah terus jadi lah ilah nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa sehingga saya bayangkan nanti mati yang ada biasa kan kusti zaman kholateng dunia ramai lo ngatur oksigen ngaturnya apa yang mati darah melalui dari Sidinali jadi kan jadi nak mati tabah pintar apa biasa biasa ini bumi kudru ya Allah kok ini akhirat tidak rapod kudru ya Allah maksudnya masyur kuyunan beliau lawku sifal masyur yakinan jadi aku nak ismu kasafa akhirat imanku tambah biasa standar standar maksudnya ini dunia ujung ujung paling pokok yang menyaksikan kudru Tuhan jadi akhirat ujung ujung paling pokok yang kita cari sampai akhirat ya Allah mat lupi faham artinya hukum dunia dan akhirat itu sama kita di dunia boleh ridhani Allah akhirat boleh apa ridhani Allah tidak soal kecil tapi akhirat masalah diutang 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 masalah masalah ya biasa jenis makhluk ada masalah seorang yang masalah itu pengiran pengiran jadi dua masalah biasa maksudnya kalau suwan jadi gaman geding ulama bebe ulama itu yang yang kemampuan quran wal kitab bilmubin kitab yang mampu memberi penjelasan itu yang somaris ulama coba semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang semen ngafat lelwa itu kan kelihatan biasa biasa sampai ngantuk dan ngremeng yang mimpin tahlil macam-macam semacam-macam oke lah kamu geding manusianya gak apa-apa kadang memang tetap memang tetap 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 jadi di daerah saya itu ada mitos saya kan ngerti Stambul, Quran kecil jari ini cimat tapi jari ini, itu diproduk yang kudus selawai yaudah jadi dikliwon itu selawai juga seperti kuno tapi selawai yaudah orang yang asli nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sehingga ini jenis kisar bini yang terkenal jadon itu yang asli ya tapi yang terkenal asli seperti maklare tapi yang jelas itu dicetak masalah kudus selawai yaudah masar kliwon, katalah, muti-puti kan oh mau ngomong-ngomong dagangan Stambul itu yang kulak sak-sak sak-sak tenangnya tapi yang terkenal orang-orang tidak seperti itu kurang ngajar nah itu ceritanya itu dia itu terkenal jadon singkat cerita diudang tahlil orang mati ya kayak Pak Khalil bangkalan itu kan orang-orang keramat bilang gini yaudah yaudah yang sudah ngakuin bismillahirrahmanirrahim bapak-bapakmu di sepura pengheran yaudah yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena disembeli ada sapi dikira kalau disembeli ada sapi kan tahlilnya gajang suwi lama-lama gerbengnya Tuan Rumah ini si Kiai tadi dengar terus balik yaudah yang punya bisnis jembat yang sapi kalah loh bisnis jembat mau bismillahirrahmanirrahim maksudnya terbatas 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 mulai bisnis jembat akhirnya bangkau 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 tekan semenjaknya dendgar jidang tahlil bismillahirrahmanirrahim berkau yang saya 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 itu orang itu yang tinggi besar pilih itu sehingga di Istanbul ya anak putusnya kata-kata kata-kata penggemar kata-kata penggemar kata-kata kalau kata-kata kata-kata itu tadi logikanya Quran makanya sebetulnya Quran itu pertama mengajarkan kita, gak apa-apa mereka ngaku Tuhan tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi, ketika ditanya mereka bilang gak juga ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab amukuliku min huiri se'in kita diciptakan tanpa sebab aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabibil asbab atau wajibil wujud lah yang itu oleh Islam disebut Allah kalau kamu sudah sampai seperti itu, berarti kamu punya nikmat zuhirotau wabadina hiya al-ma'rifah kata Imam Siti nikmat badina itu mak? nah makrifat seperti ini yang makrifatul ambiya makrifatul ulama makrifatul awliya makrifat yang latuzal ziluhul fitan yang gak mungkin digunjang oleh fitnah karena sudah permanen jadi disebut sibho tawah waman ahsanu minawahi sibho sudah permanen sudah menjadi sibho nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa digunjang oleh fitnah apapun ya kamu harus latihan terus latihan akhirnya butuh pelatih aku yang melatihku itu mau seulan pisan setan kompetitori awar kuih terus nah itu masalah pelatih orang-orang setan nah itu raro itu sekolah melo-melo karena duanya ben seru kan mesti ada pelatih ada pengganggu lah pelatihnya seulan pisan pengganggu ini aja tapi saya yakin ini keidah setan ikanah apa untuk Iva saya yakin kerja al haku wazhaqol batil masih awar bedino tapi barang batil tetap zakol haku apa zakol haku wazhaqol batil terus yakin ya yakin ya yakin mana kok kandani setan terus ke awar aku telus gak ngarah bisa ngalah barang hak kandani kok setan saya tanam saya ngantus ya was kok setan apa kandani jadi sebetulnya ini pentingnya ulama jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti peneliti itu rata-rata orang kampus kadang-kadang penelitinya tidak ulama orang-orang rasanya jadi ulama sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa misalnya sayyid abdu'l hadda itu termasuk kutbul irsyad beliau biasa saja baca kitab ibnu kawim adal muridnya ibnu teminya dulu ulama itu ya biasa saja saya ya berkali-kali tidak kunut tapi bukan karena apa-apa ya buhanifaya tidak kunut ya biasa saja mertua mbahnya istri saya itu keluarga istri kiri itu kalau sholat kunut terus sampai ke kunut ya biasa saja ada masalahnya karena kunut nazilah itu karena ada masalah selama akhirnya masalah makanya beliau kunut terus tidak apa-apa itu ya tidak masalah yang masalah saya ilmu kurang terus kecangkeman itu masalah saya pernah ngaji begini di mana-mana dulu saya masih ingat sholat janazah itu pasti di depan terus kita sama lihat nanti di kitab mahali kenapa sholat janazah harus di depan ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat janazah itu di depan mayatnya di depan tapi mulai dulu zaman imam nawawi imam nawawi yang terkenal yang mengarang kitab mahali mengarang minajut talibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan janazah itu boleh di belakang pilih-pilih tidak imam kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi masuk akal masuk akal tapi sudah praktek ya mau kalau ngomong masuk akal tapi masuk akal memang imam wajib kok ngarep coba alasannya apa kok wajib kok ngarep pengorak nah sekarang terbukti kefuad di arab saudi di arab saudi era dulu itu setiap janazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat kak sikat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa janazah setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban tapi akhirnya enggak banyak korbannya memang dilindungi Allah semenjak itu trauma sekarang itu sama kalau sekarang haji atau umroh kan tiap dalmat tuba kan ada sholat janazah itu janazahnya di kamar janazah yang enggak di depan narnya kan di belakang mushol di belakang yang sholat nah ini alhamdulillah itu zaman imam nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan orang kajira siapa kaji semuanya mati wakil mendakuk ngarep gak siapa orang kebuk kenjana di Indonesia anak kaji mati di Indonesia di Indonesia di Indonesia ini pentingnya ulama dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapurum marah teknologi takobbal wawamin aminkum takobbal karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mati itu kan rasanya gak lor sikilin kidul mati kiblat makanya gitu lah orang mati kiblat pokoknya sirain yang lor sikilin kidul itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun kemudian lala satu tamu itu berkeyakinan sikilin kidul disini kan ada sebagian sirain yang kidul sikilin lor kemudian tamu itu keluarganya akhirnya hasil juga minta muter tanggo-tanggo kan mudini barang rawani rawani terus dikitar aku aku kita caro dengan sepunti ya dia dia kamu muter dia orang negat ngamuk dari orang 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 keputusan tertinggi dari dari mudini tak orang ini aku itu sinaw kewes suwi cendas orang itu gitu itu berpaksa, kita orang-orang seorang yang puluh keluar dari sana keluar dari sana Puker kembali entendah tenang masyarakat kita orangnya berpaksa yang singkat dan mereka orang-orang yang seorang yang puluh keluar dari sana makan itu juga tidak berpaksa keluar dari sana itu saya bisa berpaksa saya ingin mengikir ya pun pun selalu salat-salat jadi artinya, kalau dalam hazanah Islam itu banyak sekali karena paksa itu masalah furui masalah apa? kamu nggak, yang aku bisa aku bisa tenang, itu tentang kalimat dari waktu tadi, aku bisa tenang oleh anak-anak, tapi aku bisa ngomong-ngomong itu gampang saya itu sholat hu'ib, misalnya misalnya kemarin Mbak Asim Muzadi wafat orangnya wafatnya di Malang Malang itu wafatnya di Jogja, misalnya oleh nggak orang Jogja sholat hu'ib oleh kan, padahal mahitnya nguri, waktu itu yang di timurnya Malang boleh sholat hu'ib yang baratnya, nggak boleh karena ngungkuri, mahit gendeng wajah-ajah itu harus ngomong, ngaji aku yang khatam karena khatam harus kecang kemah mana dalilnya, karena kamu mau cek kitab kalau kamu ngera kalau kamu ngera, kalau dalilnya mana kamu ngajak bantah apa apa kalau ngajak bantah-bantah, kalau ngera level aku ngera, kalau ngajak bantah yang ngera kalau ini, kalau ngera, dalilnya mana kamu bantah-bantah apa apa bantah-bantah ini mesti khasuanannya banyak referensinya bantah-bantah itu kenapa? dalilnya apa yang ini? kalau aku ngajak bantah, kalau bantah tidak duduk, tapi aku muridku bantah kalau bantah, kalau bantah juga bantah kita pun sakdus, kalau aku sakdus bantah, aku takdus bantah, bantah, bantah jadi kalau seperti itu, gampang kalau furiae tadi logikanya kan janazah itu tidak imam kenapa sih wajib di depan sehingga alasan di depan karena mulai dulu, ulama kalau tidak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan, ya kita ikut di depan lalu di depannya apa? sirain yang lorapun yang tidul orang tahu nginceng, mana saja bungkusan bantah-bantah bungkusan mulai ini bungkusan tidak usah kecang kemar kalau menuruti eskal itu eskal misalnya di sholat, ini madab kiblat tetap ukurannya itu pas ngadek kalau tidak sujud, ini madab di ayo, tak tahu kalau tidak sholat kan madab kiblat itu pas ngadek, jadi pas sujud ya umumnya bungkusan madab kiblat tapi istilahnya itu madab kiblat orang-orang yang tidak harap tidak ada yang seperti ini, sholat itu aja madab kiblat tidak mengadek tidak rukok, madab kiblat tidak sujud, itu tidak sujud tidak ada yang seperti ini orang yang kekembakan, cantum, tidak berkembakan mereka tidak usah kecang kemampuan mereka tidak usah kecang keman tidak ada yang ada yang ada madab kiblat itu tidak mengadek, tidak rukok haaah gendeman jadi ulama itu bisa ngapain ilmu ini tapi biasa seperti ulama ini biasa ulama ini biasa, kalau tidak mengerti ulama ini lalu ini di akad kalau tidak panis, kalau tidak akad akad-akad ke mereka, ini orang rarauh bedan ini, saya berpindah tendangi orang ini ulama ketara tidak bisa ngomong hukum malah kadang segera ulama itu lebih meyakinkan tapi mereka berpindah-pindah itu mikir hukum berat jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah 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 yang permanen sebut apa? ma'rifatullah ma'rifatullah ini istilahnya ala'inna sholati wa'nu suki wa'amahya wa'amahatilillah saya mati itu itu ada karep mudiwe kersani Allah saya mati ada karep mudiwe kersani Allah jadi zaman saya urib tidak dalam kendali anda setelah mati pun tidak dalam kendali anda saya mengerti-ngerti urib mengerti-ngerti mati mengerti-ngerti bangkit kau kubur berarti kabeh wulillahi robbil alami ya sudah seperti itu yang kita akan alami lalu kita sanggup kalimat yang kalimat ini pula kita hidup kalimat ini pula kita mati itu dalam makna ilmu hakikat makna ilmu syariat ya gampang aku wani urib ya mergobela-belani la ilah haylah kalau mau aku mati ya demi kalimat la ilah haylah cokok mati lomba terus mati mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilah haylah itu makna syariat kita harapkan makna ini dua-duanya ada secara syariat kita hidup ya demi ngurib-ngurib la ilah haylah disebut ini ilai kalimat kalau aku kalau mau mulang semangat aku wani urib demi mulang kalimat la ilah haylah aku wani mati mergobela-mongsa sangu la ilah haylah itu makna syariat kalau makna hakikat kue glem-ragilem uribem ya mergobel kersahani Allah orang mergobel kersahamu kue glem-ragilem matimu ya mergobel kersahamu ya mergobel kersahamu ini disebut inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmatilillahi roh pilih alai bia mergobel hakikat ulasari kalah Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi enggak ada sekutunya artinya yaitu yang makna hakikat nah itu yang makna hakikat tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat enggak masalah umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat problemnya di zaman akhir ada orang yang seorang hakikat sibebo gendeng jadab sibebo rasolat jari sholat ini Mekah kadang goblok kera karuan ada orang goblok ya ini saya mau ceritakan wali roto-roto goblok mereka berdua ini kok goblok kera karuan mereka dulu itu ada orang yang ngaku wali bareng Jumatan temen ini tidak baru jam berapa Jumatan jam 1 ya ditakuin mbah kalau buat Jumatan kalau Jumatan ini Mekah mereka goblok kera karuan ini Mekah itu jam 10 apa Jumatan sampai Sopo itu kan kita goblok ya orang Jumatan jam siji jari munibar Jumatan ini Mekah ini Mekah itu kacak patang jam berarti jam berapa ini Mekah jam 10 jam sepuluh setia sepuluh jam sepuluh mesti ada orang yang bodoh ini sepatu ingat aku Jumatan ini Mekah itu kalau menunggu itu saja ada yang menunggu naik gak sepatu yang menunggu saat itu 4 jam waktu Jumatan aku Jumatan ini Mekah tuh Mekah sampai jam 10 jadi wali ini tetapi kegak aneh-aneh saya setelah mungkin tidak juga tak gred改Т, untuk pemuli amatir-amatir menawang apanya bukan orang keras yang kekasih dari agama tapi ini tablespoons tapi pada saat yang committing menawang aíhkan, menawang apanya menawang, menawang apanya itu akan tuntas Karena tuntas dengan ini malah ingin Jadi saya paham ini saya sangka jadi sangkan menjaga agama ini yang beran Michel berat . Sampai di akhir atau yangçoh satu-santi berat berat itu puas kekuas sore sehingga mengrabal Harmona aku berlaku, aku berlaku, kecuali 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 Allah kita itu berlaku, itu berlaku wamat asya'una illa kita berlaku, ini adalah Allah menghilangkan aku dengan sedangnya dan ilang bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita untuk kita ini macam-macam, misalnya kalau fisik Allah tidak berbual, kita makan ini untuk kita yang kebutuhan untuk hero untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah, kita makan, terus kita kuat ada air, kita minum, terus kita kuat, itu nikmat fisik yang zuhiroh ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah, aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah, itu nikmat batin baik yang terkait Allah, maupun terkait logika-logika kita berlaku di atas sawaf terkait Allah, misalnya kita mulai mikir kita berlaku balik matur itu berkali-kali ditempat ngaji bisa jika tidak ada masalah ingatan ini, itu gitu.. akan dilenggirkan saya mau sholeh, ya sholeh, ya sholeh saya mulai cilik, saya dada kan, terus nachhusnul khatimah harap kita hal ini, sholeh ini tidak mati, ini bumi itu nangis nangisnya bumi itu kekurangan atau kalau orang yang sujud di sini ya Allah pasti biasanya orang yang ini sujud di sini dia berberi laku baik di sini maka kita ini pun ambil, nangis bumi maka kita berdua-dua jambal narkoba, jambal ngeflay, jambal macam-macam lah itu nangis bumi langit semeneng semeneng gusti maturun, gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami maksudnya diangkat ke langit yang bumi nangis, yang langit apa? seneng